Cina Airline ribet orang Ribet Ribet bro Cina Airline ribet orang Ribet Reket mau rong jam rong malam Reket jam limau sampe saiki rong mari Iya betul Halo guys Cina Airline ribet enggak Ribet Halo teman-teman semua yang ada dimanapun berada Nah kalian sudah liatkan tadi Dari video yang beredar tadi Dimana banyak penumpang Dari Taiwan itu Susah masuk ke pesawat ya Terutama yang Cina Airline Yang peraturannya Memang sangat ketat sekali untuk Aplikasi peduli lindungi Nah teman-teman semuanya yang akan pulang ke Indonesia Itu sebaiknya download dulu ya Aplikasi peduli lindungi Nah caranya gimana sih Untuk mendownload aplikasi peduli lindungi Dan juga mendaftarnya Nah kali ini kita akan bahas bersama ya Nah ini caranya Nah kita pertama bahas dulu yang dari Android ya Pertama kalian buka ini ya Playstore namanya Kita buka playstore Kemudian disini kita tulis peduli Nah ini sudah ada aplikasinya ini Peduli lindungi Kemudian kita klik aja Nah ini ada aplikasinya kita tinggal install saja ya Ini peduli lindungi Coba kita install Nah sambil menunggu install Kita ini yang browser yang ada di iPhone ya iOS yang ada di iPhone Nah yang ada di iPhone Kita adanya disini ya Di App Store disini Kita klik aja App Store Kemudian kita tulis peduli lindungi Sudah muncul nanti Ini Coba kita pilih satu ya Nah ini Nah ini yang di Android sudah Aduh Yang di Android sudah selesai Nanti kita buka aplikasinya Kita buka dulu Cepat Nah sambil menunggu ini Kita download dulu disini Nanti biar tidak terlalu lama Nah ini ada aplikasi ya Kita klik aja dapatkan Dan dia akan menginstall Nah sambil menunggu install ini Kita akan coba belajar yang ada disini ya Ketika ini Di layar ini Itu kita pilih warga negara Indonesia Kalau kita warga negara Indonesia Kalau kita warga negara asing Kita pilih yang bawah ya Kita pilih warga negara Indonesia Kemudian disini Kita ini ya Menu tujui Kita centrang Kemudian kita setuju Kita daftar Oke kita daftar Nama lengkapnya siapa Contohnya kita namanya Adus ya Alamat email aja daftarnya Nama lengkapnya Adus Kemudian masukkan email Email tadi Email yang ada di HP kita ya Cara ngeliatnya gimana Cara ngeliat email yang ada di HP kita tuh Gini Kita cari ini Gmail ini ya Kita cari Gmail Kalau belum dibuka seperti itu Kalau pernah dibuka disini ya Di pojok sini atas ini Itu ada Nah ini Alamat emailmu ada disitu Nah kemudian Kita kembali kesini Kita setuju Kita centrang Kemudian kita daftar ya Nah nanti akan ada kode Yang didatang ke email tadi Oke kita buka emailnya tadi Pasti ada yang email kesini masuk ya Nah ini ada nih Email verification Nah ini Nah ini kodenya ini Kita copy Kemudian kita kembali ke aplikasi tadi Dan kita Tempel disini ya Kemudian kita verifikasi Nah aktif sekarang Nah aktifan lokasi mengerti Nah ini kita Saat aplikasi digunakan Biar gak boros baterai Ini Mengerti Ijinkan Kemudian mengerti Terus Saat aplikasi digunakan Nah Ini udah selesai Nah gini aja Ini udah kalian udah bisa cekin nanti Untuk pulang ke Indonesia ya Cepet banget kok Gak ada 5 menit Nah gini caranya Nanti kalau kalian sudah punya Sertifikasi vaksin Baru Dikasih disini Diklaim sekarang Nanti biasanya ke nomor HP ya Kalau vaksinnya di Indonesia Kalau vaksinnya di luar negeri Nanti kita ini Ada EH Ada ini Nah cukup sekian saja Kalian sudah bisa cekin di China Airline ya Mudah banget kok Nah kita coba yang di Sekarang di IOS Nah ini yang di Iphone Agak lama Ini Iphone itu downloadnya Kita tunggu dulu ya Sambil menunggu yang di Iphone Itu kita akan Gimana sih cara memakainya Cara memakainya ini ya Kita tinggal scan aja Kita mau kemana Kita scan barcode ini Ya lanjutkan Nanti untuk scannya Kalau kalian sudah ada di Indonesia Sudah memasukkan NIC dan tanggal lahir Kalau belum ya Belum bisa scan ya Nanti ini NIC kamu Nomor induku pendudukan Yang ada di KTP Dan juga tanggal lahir Kita masukkan Kalian bisa menggunakan itu ya Tapi kalau kalian di luar negeri Gak tau nomor KTP nya Ya yang penting Udah ini aja Nanti udah bisa Check in Nah kemudian ini yang di IOS atau Iphone Sama Caranya itu sama Sebenarnya Nah ini Ada Ijinkan Sekali Ijinkan Nah ini Kita warga negara Indonesia ya Nah oke Kemudian ini Kita centrang Saya setuju Nah kita tinggal masukkan aja Kalau nomor HP kan Tidak mungkin Kalian di luar negeri gitu Jadi pakai email aja Nah emailnya Sama ya Dengan yang ada di HP sini Kan ada nih emailnya nih Di Iphone Kemudian kita cari email Kita itu apa sih Nah ini kan ada Gmail Atau email ini ya Kita tinggal klik aja itu Nanti sudah ada email kita Kita masukkan Kemudian disini ya Bukan masuk disini Tapi kita daftar disini dulu Kita klik daftar Dengan email Kita masukkan nama lengkap Dan email Kemudian centrang ini Daftar Nanti sama hasilnya Seperti yang ada disini tadi ya Nah itu caranya Cara mudah ya Sebenarnya untuk daftar Berdiri lindungi Jadi teman-teman Jangan usah takut Mau pakai pesawat apapun Kalau sebelum naik Itu cegar aja Ini pas waktu video ini dibuat Walaupun kalian tidak pulang Silahkan aja di download ini Peduli lindunginya Yang penting sudah bisa login Seperti ini Sudah beres ya Untuk daftar-daftar lainnya Nanti aja kalau sudah pulang Di Indonesia Yang penting ini sudah Di download dulu Nah itu informasi Dari kita saat ini Semoga bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Dan selamat berikutnya